Kisah dibuka di toko perhiasan, warga telah rame berkumpul melihat perhiasan berterbangan yang ternyata ulah makhluk halus bernama Ganma Begal yang merampok toko perhiasan tapi sosoknya gak terlihat oleh manusia biasa. Dan disana udah ada Onari dan Akari yang mengemati. Lanjut Takeru tiba disana untuk menangkapnya tapi dengan liciknya Ganma Begal berhasil kabur dari Takeru. Di markas pusat kepolisian sedang diadakan meeting akbar gabungan dari seluruh divisi membahas tentang sebuah kasus yang sangat berat. Komisaris bilang, kasus maling jemuran berantai ini udah terlalu barbat dan melampaui batas akal sapi. Bahkan jemuran kolor sobek pun juga diembat. Asli tega banget. Oleh karena itu kami mempertaruhkan martabat dari divisi 1 untuk memecahkan kasus berat ini sampai tuntas. Apa ada yang bersedia secara sukarela untuk melaksanakan tugas mulia ini? Dan ternyata gak ada satupun yang berani dan bersedia ngambil kasusnya. Ota menyuruh Tomari untuk ngambil kasusnya. Tomari jawab, oh gak ah, mending gue main ke sarang janda. Saat di toilet, Tomari terbayang saat menghabisi roed mudeng ke-108 yang terakhir. Tomari bergumam, udah 3 bulan sejak kejadian tersebut. Tapi utang-utang pinjol gue belum juga lunas dan masih dikejar-kejar debt collector. Apa sebaiknya gue banting setir aja jadi kang parkir liar. Lanjut terbayang saat hologram, krim stand belt mengucapkan perpisahan. Gue akan tidur sampai tiba hari dimana umat manusia jomblo gak ngebucin dan ngebadut lagi dan mampu memanfaatkan penemuan gue secara bijak. Lanjut menyegel dirinya sendiri bersama belt, mobil, tridoron, dan seluruh aset-asetnya di drive pit. Dan bersamaan berakhirlah era Kamen Rider Drive. Tomari pun menyiapkan cincin tunangan untuk seseorang. Saat keluar air tiba-tiba langsung diborgol Kiriko dan diseret ke suatu tempat. Di ruang direktur kepolisian, Kapten Jun bilang, Gue mendapatkan mandat langsung dari atasan untuk memimpin misi investigasi yang sangat rahasia. Jadi gue meminta Kiriko untuk membawa lu ke sini. Lanjut Kiriko menjelaskan misinya dengan laptop kentang spek rata kirinya. Apa lu menyadari frekuensi dari fenomena aneh ini meningkat drastis belakangan ini? Lanjut menunjukkan rekaman-rekaman kejadian fenomena aneh yang gak bisa dijelaskan secara akal kambing. Kita hanya punya satu petunjuk kalau mereka berdua selalu muncul di TKP. Kapten Jun bilang, Kami udah mengantongi identitas mereka berdua. Si Bota adalah ketua biksu di kuil Daitenku bernama Onari. Yang satu lagi adalah mahasiswa abadi dari jurusan fisika di Universitas Sainianagisaka dan terancam di DO bernama Sukimari Akari. Mereka berdua adalah anggota dari tim penyelidik fenomena aneh. Sepertinya mereka berdua ada hubungannya dengan fenomena aneh yang terjadi belakangan ini. Kapten Jun nanya, Jadi lu mau kan bantu kami? Tomari pun menerimanya. Kapten bilang, Tomari lu selalu kelihatan keren. Singkatnya Tomari dan Kiriko udah berada di kuil Daitenku bertemu Akari dan Onari untuk investigasi. Onari bilang, Dunia ini memiliki banyak hal yang sulit dipercaya. Akari bilang, Kalau gue mencoba untuk membuktikan keberadaan hantu secara ilmiah. Kiriko bilang, Oh jadi itu alasan kalian selalu berada di TKP fenomena aneh. Dan ternyata Ganma begal ada di sana. Takeru pun tiba-tiba muncul di sana mengejarnya karena udah nyuri musasi ikon miliknya. Lanjut Ensign jadi Rider Ghost untuk menangkapnya dan bilang, Boy, balikin musasi ikon. Ganma begal jawab, Gue sebenarnya gak mau bertarung. Tapi kalau lu ngotot ya terpaksa, Takeru pun mengeluarkan golok plastik besarnya dan coba menebasnya berkali-kali tapi selalu meleset. Sedangkan Tomari dan Kiriko yang melihat itu auto panik karena Takeru tampak seperti orang sakit. Jiwa yang lagi kumat dan mengamuk. Dan tanpa sadar Takeru malah merusak barang-barang di taman tersebut dengan golok plastiknya. Tomari dan Kiriko yang melihat itu jadi tambah panik. Kiriko bilang, Jangan-jangan dia tersangka utama dari fenomena aneh ini. Tomari bilang, Seandainya aja belt masih sama gue, gue kan bisa Henshin. Mendadak gue tiba di sana dengan motor nunggaknya. Lanjut bilang, Weh bang, gue udah minta Prof Harley menciptakan belt untuk lu. Lanjut memberikan belt ke Tomari sambil Henshin jadi Rider Mag. Eh saat Takeru akan menamatkan ganma begal, Gue malah mengagalkannya gara-gara memberondongnya dengan beceng plastiknya dan bilang, Gakkan gue biarin lu membuat kehancuran lebih banyak lagi. Dan malah nyerang Takeru. Takeru nanya, Lu job lo bucinnya, kok nyerang gue? Gue jawab, Emang masalah buat lu? Puas lu nyakitin batin gue. Takeru bilang, Lu ngeselim banget deh, lanjut balik nyerang Go dengan golok plastiknya. Gelut sengit antar Go dan Takeru pun pecah. Mendadak Fukami ngepot dengan motor nunggaknya dan bilang, Weh Takeru nob, lu kok lemah banget? Masa gak bisa ngatasin penggila janda itu? Lanjut Henshin jadi spekter dan auto join ngeroyok Go. Melihat calon adik impar dikroyok, Tomari pun gak terima dan auto naik pitam. Lanjut Henshin jadi drive versi KW dengan belt barunya dan auto gabung ngewar nolong si Go. Alhasil tawuran gak jelasan terider pun pecah. Tiba-tiba muncul Akari mengeluarkan alat yang bisa membuat hantu bisa terlihat oleh mata manusia biasa. Alhasil Ganma Begal auto bisa terlihat lagi ngetawain para rider. Keempat rider pun bisa melihatnya dan mendadak auto kompak dan malah mengejar Ganma Begal. Ganma Begal pun auto ketakutan dan ngacir dari sana. Tentu aja gak bisa lolos karena langsung dirider kick oleh keempat rider secara bersamaan. Dan auto meledak dan tamat. Asli OP parah. Bersamaan Musashi Aikon kembali ke tangan Takeru. Lanjut mereka semua telah kembali ke kuil. Takeru cerita gue dan ayah gue udah dihabisi oleh Ganma. Tomari bingung dan bilang jadi lu sebenarnya udah wafat? Takeru jawab iya. Tapi itu pula alasan kenapa gue terpilih jadi Kamen Rider. Jika gue bisa mengalahkan Ganma maka gue bisa hidup lagi. Tomari bilang oke Vick sebagai sesama Kamen Rider Bucin gue akan membantu lu. Akari bilang mohon bantuannya ya bang. Meskipun Takeru itu ceroboh jomblo Bucin ngebadut gila janda nob sembronol keras kepala. Tapi setidaknya dia memiliki rasa keadilan yang tinggi. Tiba-tiba terjadi gempa bersamaan portal gaib pun terbuka dan ternyata itu adalah distorsi pada ruang dan waktu sehingga memunculkan lorong waktu. Yakni lubang yang menghubungkan dua peredua waktu secara langsung. Dan tiba-tiba Tomari dan Takeru tersedot ke dalam portal waktu tersebut dan seketika portal itu pun menutup. Romongan Kiriko pun segera meminta tolong ke Rina untuk membuatkan portal waktu. Tiba-tiba terjadi gempa lagi. Ternyata berasal dari ledakan gedung yang disebabkan pasukan roed mude. Kota pun sudah luluh lantak akibat serangan dari ribuan pasukan roed mude jomblo yang dipimpin Hurt Brain dan Medic Bucin. Hurt bilang kalian para manusia Bucin yang terlahir untuk dikendalikan mantan. Brain bilang dasar manusia bodoh, makhluk yang sangat bodoh, konyol, Bucin ngebadut, mabuk janda dan gak berguna. Medic bilang haruskah kita musnahkan seluruh manusia ngebadut? Tak lama gue dan Vokami tiba disana dengan motor nunggaknya. Gue bilang, Hurt Brain, Medic, jadi kalian yang udah ngancurkan semua ini? Hurt bilang, kalian semua memang gak guna dan badut sejati. Lanjut ensin jadi form monsternya dan berduel dengan Gou dan Spectre. Sedangkan Tomari dan Takeru pun mendarat di halaman kuil Daitenku dan tak sengaja Tomari malah menemukan Belsan di semak-semak. Belsan gak mengenali Tomari dan bilang, kalian jomblo ya? Tomari sambil mengambilnya jawab, kok ngegas? Jangan sok gak kenal gitulah. Tomari pun tersadar kalau mereka tiba di waktu di mana dia belum bertemu dengan Belsan. Lanjut Takeru melihat ayahnya Tenku Jiryu sedang membelah kayu dengan kapak besi berbunyi plastik. Seat akan memanggilnya langsung dicegah oleh Tomari dan bilang, Kalau lu manggilnya kayak gitu, dia bisa jantungan. Mending kita awasi aja dan mencoba untuk gak terlihat. Eh malah langsung kepergok sama ayah Takeru sambil bawa kapak dan bilang, Kalian berdua kang mulung ya? Tomari jawab please deh om, kami ingin belajar jadi pemburu hantu dan pemburu janda terbaik. Jadi tolong jadikan kami murid om ya. Seingkatnya mereka berdua auto diterima dan langsung di training saat itu juga. Dan ternyata latihannya sungguh sangat berat. Sehingga mereka berdua sampai nyerah. Tiba-tiba muncul Takeru dan Akari kecil. Takeru bocil bilang, Pak gue sama Akari mau du game di diskotik dulu ya. Ayah bilang, Nak panggil dia kakak Akari. Walau beda satu tahun, tunjukkan rasa hormat lu ke orang yang lebih tua. Takeru jawab, Mana sah? Udah jangan banyak bacot, gue tempeleng juga lu. Udah gue pergi dulu, lanjut pergi dengan Akari. Ayah hanya bisa mengurut dada melihat perangnya bejat dan betapa bandelnya sikap anaknya. Lanjut menghentikan latihannya. Tak lama, Akari dan Takeru tiba di musim seni Rikudo dan melihat poster si jenius Leonardo da Vinci. Ternyata musimnya tutup, tapi Akari mengajak Takeru masuk melalui pintu lain. Alhasil mereka berdua pun udah berada di dalam musim dan melihat lukisan legendaris Mona Lisa. Akari bilang, Itu lukisan Mona Lisa. Keren kan? Leonardo da Vinci gak hanya melukis dan memahat, Tapi ahli matematika, ngaduk semen, pengobatan, dan astronomi juga. Dia meninggalkan prestasi yang mengagumkan. Dia orang paling jenius dalam sejarah. Da Vinci juga orang pertama yang berpikir tentang helikopter. Dan itu sekitar 500 tahun lalu. Setelah besar nanti gue bercita-cita ingin jadi Da Vinci. Dia sangat jenius dan tau segalanya. Tiba-tiba muncul Ganma begal dan bilang, Mimpi yang bagus nona kecil. Akari nanya, Kalau cita-cita lu apa Takeru? Di masa depan nanti mau jadi apa? Atau apa yang mau lu lakuin? Takeru bocil jawab, Gue pengen jadi bajing loncat terbaik. Dan satu-satunya yang dapat menentukan masa depan lu hanya diri lu sendiri. Akari jawab, Lu selalu ngomong gitu. Emang sih, sekerasapapun lu mencoba, Lu gak akan bisa menjadi pemburu hantu dan janda yang keren dan kuat seperti ayah lu. Takeru jawab, Gue gak mau jadi pemburu hantu. Mending gue narik angkot aja. Karena mengerikan. Tiba-tiba mereka dipergoki Satpam Museum. Woy bocil toksik, Ngapain disini? Tiba-tiba Akari dilindungi Ganma begal dan seketika digendong olehnya. Alhasil Akari tampak melayang. Satpam Akari dan Takeru pun auto ketakutan. Akari pun pingsan. Lanjut Ganma merasuki Satpam dan menggendong Akari keluar museum. Ternyata Ryu udah menunggunya dan bilang, Balikin bocil ML tuh ke gue. Satpam kerasukan nanya, Lu kang si ome ya? Ayo jawab, Hello. Gue adalah pimpinan kuil dari Tenku, Tenkuji Ryu, Sang pemburu hantu dan janda. Lanjut menyerang Ganma begal dengan kapaknya dan berhasil merebut kembali Akari dan segera menaruhnya di tempat aman. Lanjut berduel lagi dengan Ganma begal. Menyabatnya dengan kapaknya. Ternyata Ganma begal sangat kuat dan dengan santainya membawa bak belurkan dan melemparkannya. Asli lemah banget. Lanjut ensin jadi form Raffaello Santi dengan ikon. Tomari bilang, Raffaello kan adalah pelukis terkenal dari Itali. Lanjut Ryo mengkapak Raffaello tapi gak mempan dan malah Raffaello yang mentempelengi dan menggampari Ryo dan bilang, Manusia gak akan bisa menandingi gue. Melihat itu Takeru dan Tomari pun hensin jadi rider untuk menghadapi Raffaello. Lanjut mengeroyok Raffaello dan berhasil membabak belurkannya. Lanjut Ryo menebasnya dengan kapaknya. Alhasil Raffaello pun auto meledak dan tamat. Asli kapak OP parah. Ryo bilang, Jangan remehkan kekuatan penggila janda. Lanjut Takeru mendapatkan Raffaello ikon dan kembali ke form manusianya. Ryo bilang, Jadi kalian berdua ini kamen rider bucin? Tomari bilang, Iya, kami minta maaf karena sebelumnya gak spoiler ke om. Ryo bilang, No problemo. Justru kalian adalah murid-murid yang sangat menjanjikan dan terdengar oleh Takeru bocil. Ayah Ryo pun memanaskan air untuk mandi Takeru dan Tomari sebagai reward atas jasanya tadi. Takeru bocil bilang, Ayah gue kolot banget. Lu bisa manasin air dan mengisi bahannya dengan menekan tombol. Tapi dia masih aja gunain kayu. Takeru bujang bilang, Gue lebih suka cara kayak gitu. Jika lu selalu melakukan sesuatu dengan instan, itu gak ada tentangannya. Jika sulit, lu harus memikirkannya. Dari berpikir, maka akan muncul hikmah. Takeru bocil bilang, Jadi pemburu hantu itu sanggup ketinggalan zaman. Gak ada untungnya. Ditambah mempertaruhkan nyawa untuk hal itu sangatlah bodoh. Takeru bujang ngegas, Jangan ngatain ayah lu bodoh. Kenapa pemburu hantu ketinggalan zaman? Asal lu tahu, Ayah lu memburu hantu agar semua orang bisa hidup tenang. Tapi malah lu bilang bodoh. Ayah Ryo hanya senyum-senyum mendengarnya. Takeru bocil nanya, Abang kok marah? Tau si banget gue liat kelakuan diri gue kecil. Tomari bilang, Lu asli bener-bener bandel waktu kecil ya. Gue masih gak percaya kok bisa-bisanya lu jadi Kamen Rider. Takeru jawab, Apalagi gue. Tiba-tiba aku kami nelpon Takeru melalui telpon gaib dan nanya, Woy kambing, Lu dimana? Di tahun berapa? Takeru jawab, Kok ngegas? Gue lagi di kuil day tenku di tahun 2005. Akari bilang, Artinya di 10 tahun yang lalu ya. Kiriko minta telponnya dan lanjut bilang, Tomari, ada kekacauan besar di sini. Para roed muda bucin telah bangkit. Itu karena butterfly effect. Dan mengepakkan sayapnya. Walaupun hanya sekali, Maka masa depan akan berubah. Tomari bilang, Jadi gara-gara kami ke masa lalu, Akibatnya masa sekarang telah berubah. Kiriko bilang, Saat ini Rina dan Akari sedang mengerjakan alat untuk membuka portal waktu. Kembalilah secepatnya saat alatnya selesai. Lanjut gue ngadu, Bang, si Herb, Brandon, dan Medic abis di buff jadi sangat kuat. Bahkan mereka sekarang jadi sayangan kita ikut-ikutan main ke sarang janda. Akari bilang, Takeru cepat kembali ya. Takeru jawab, Gue masih ingin tetap di sini. Akari nanya, Maksud lo? Sambil melihat kalender, Takeru jawab, Ada sesuatu yang harus gue lakukan dulu di sini. Lanjut menutup telponnya. Lanjut terbayang saat ayahnya sekarat dan berwasiat. Takeru, Pelajarilah jiwa para legenda bucin. Buka mata batin lo. Lanjut ayahnya tiada. Dan seketika Takeru terbangun dari tidurnya. Tomari bilang, Abis mimpin ayah lo ya? Bro, Ayah gue juga tamat dihabisi penjahat. Asal lo tau gue akan membalaskan dendamnya. Gue yakin lo juga bisa. Takeru sambil merobek kalender bilang, Bang Tomari, Sebenarnya tepat hari ini, Tanggal kini, Ayah gue bakal tamat. Tomari shock dan bilang, Jadi lo bakal nyelamatinnya sekarang? Takeru jawab, Iya. Jika gue bisa menghancurkan Ganma yang merenggut nyawanya, Ayah pasti masih hidup sampai sekarang. Tomari bilang, Jadi itu yang ingin lo lakuin? Takeru jawab, Iya. Tapi ada satu hal lagi. Tiba-tiba Takeru bocil bilang, Kalau ayah udah gak ada. Ternyata ayah sedang berada di hutan. Lanjut bertemu Ganma begal dan bilang, Lo nyari bocil epep ini kan? Riu nanya, Apa yang lo lakukan ke Akari? Ganma begal pun hensin jadi Michael Angelo dengan ikonnya. Dan tiba-tiba ayah diserang kameramen bermata merah. Tomari dan Takeru pun telah tiba di hutan sedang mencari ayah Ryu. Dan akhirnya menemukan ayah Ryu sedang terkabar. Lanjut ayah bilang, Gue berhasil mengalahkan Ganma. Sambil memberikan ikon Michael Angelo ke Takeru. Sayangnya Akari telah diculik. Di kuil, Ayah bilang, Dari awal para Ganma hanya mengincar Akari. Akari mirip seperti Leonardo da Vinci. Mereka akan menggunakan perasaan bucin Akari untuk mencoba membangkitkan da Vinci ikon. Untuk memanggil ikon itu, Mereka harus mengumpulkan tiga syarat. Pertama, sesuatu yang terhubung dengannya. Kedua, seseorang yang merasakan perasaannya. Dan terakhir, simbol mata. Leonardo da Vinci dijuluki sebagai jenius hebat. Seseorang yang memiliki otak terhebat dalam sejarah manusia. Jika mereka mendapatkan da Vinci ikon, maka para Ganma bisa melakukan apapun yang mereka inginkan pada dunia bucin ini. Dan pasti kiamat. Takeru bocil bilang, Ayo ayah cepat kita cari Akari dan selamatkan dia. Takeru bojang bilang, Dasar bodoh. Lu selalu aja minta tolong orang lain. Apa lu akan selalu begini dan gak mau mencoba sendiri? Bukannya Akari itu teman toksik yang penting bagi lu. Kenapa gak lu sendiri aja yang berusaha nyelamatkannya? Jangan nangis. Berdiri tegap dan percayalah pada diri lu sendiri jika lu seorang pria ngebadut. Sambil menghapus air matanya, Takeru bocil bilang, Oke, Akan gue selamatkan Akari. Lanjut, Ayah Ryu mengambil katana perlambang kekuatan dan buku perlambang kebijaksanaan dan menyerahkannya ke Takeru bocil. Dan bilang, Kebijaksanaan dan kekuatan keduanya akan selalu melindungi lu dari mantan toksik. Di masa sekarang hari ini, Gou dan Pokami tiba di markas Roy Mude. Tiba-tiba muncul Chess dengan motor kreditnya dan bilang, Izinkan gue gabung squad ampas lu. Gou bilang, Jadi lu juga dibangkitkan ya? Lanjut, Tiga pentolan Roy Mude muncul. Hurt bilang, Jadi lu dibangkitkan hanya untuk mati lagi ya Chess. Dasar beban. Chess bilang, Lu yang squad beban? Lanjut, Mereka bertiga henshin. Jadi Specter, Mac, Dan Kaiser. Saat akan menyerang, Tiba-tiba mereka diadang oleh Ganma Begal dan bilang, Serain aja squad ampas ini ke gue. Lanjut Ganma henshin dengan Icon dan bilang, Dan gue adalah orang terhebat dan terpenting dari renaissance. Leonardo da Vinci. Tiba-tiba Kapten Jun muncul di sana dan bilang, Kalau begitu biar gue yang maju. Karena menurut ramalan, Hari ini gue sangat beruntung. Lanjut henshin jadi Kamen Rider Jun. Dan auto melompat untuk menyerang, Taunya langsung terkapar, Konstek dan auto modar, Kena serangan satu jentikan jari dari da Vinci. Singkatnya, Direktur pun dibawa ke kuil untuk pacara pemakamannya, Dipimpin oleh Biksu Onari. Semua orang pun sangat berduka atas kepergiannya. Tiba-tiba Direktur membuka mata, Semua orang pun sangat terkejut dan ketakutan. Jun bilang, Waduh gue kelaman ketidurannya ya, Sepertinya gue pernah mengalami ini semua. Lanjut Kapten Jun terbayang saat dia bertemu dengan kakek Senin di alam baka. Senin bilang, Kecerobohan lu udah membuat lu kehilangan nyawa lu, Jadi jangan pernah percaya lagi pada ramalan. Jun nanya maaf, Apa gue udah wafat? Kakek Senin jawab, Yup tepat sekali dan lu sedang berada di persimpangan menuju alam akhirat. Jun sebenarnya ingin ke akhirat yang berarti wafat, Karena ingin menemui idolanya. Tapi dilarang oleh kakek Senin karena belum waktunya, Dan disuruh kembali ke dunia nyata. Alhasil dia pun hidup lagi. Takeru menelepon Akari dewasa dan nanya, Akari 10 tahun lalu lu kan dibawa oleh Ganma Bucin, Apa lu ingat lu dibawa kemana? Soalnya Akari bocil sekarang dalam bahaya. Akari jawab, Kalau soal itu gue aja gak ingat kalau kejadian itu pernah terjadi ke gue. Tomari bilang, Bisa aja ingatan Akari tentang masa lalu terkunci atau udah benar-benar hilang. Akari bilang, Gimanapun juga sekarang disini banyak sekali Ganma badut, Dan mereka memiliki Da Vinci Icon. Rina bilang, Takeru gue akan mengeluarkan ingatan Akari yang jauh terkubur dalam alam bawah sadarnya dengan alat gue. Lanjut Takeru mendapati makna renaissance dalam bahasa latin yang artinya adalah bangkit. Itu adalah pergerakan dari budaya dan seni di Italia pada abad ke-14. Tomari mengaku ke ayah Ryu, Faktanya kami sebenarnya datang dari 10 tahun di masa depan. Ayah bilang ke Takeru bocil, Sepertinya mereka bicara jujur dan percayalah ke mereka. Takeru bujang bilang, Banyak hasil seni hebat yang diciptakan di zaman renaissance, Dan di antara semuanya, Leonardo da Vinci, Michael Angelo, Dan Raffaello dianggap sebagai top 3 maestro terhebat. Itu berarti kita bisa mengirim toko-toko itu menuju ke dunia lain menggunakan Michael Angelo dan Raffaello Icon, Dan mengalahkan Da Vinci. Tapi gimana caranya? Tomari bilang, Jangan nyerah, Pasti ada cara. Ke Akari, Dia sedang disentrum dengan alat buatan Rina untuk mengembalikan ingatannya, Dan tagihan listriknya Akari yang bayar. Ke Tomari, Dia akan mengubur kaleng berisi Icon Michael Angelo dan Raffaello, Dimana dalam 10 tahun gak akan ditemukan orang lain, Dan juga mengubur cincin tunangannya di bawah lantai kuil. Lanjut memberitahu dan memandu Kiriko di masa depan melalui telpon gaib di mana Icon itu dikubur. Dan di masa sekarang, Kiriko berhasil menggalinya dan menemukannya. Lanjut memberikan buah Icon ke Fukami. Lanjut Fukami ditemani Go dan Keis pergi ke markas Roid Mude untuk mengalahkan Da Vinci dengan Icon tersebut. Lanjut Tomari bilang, Dan di bawah kaleng ada satu benda lagi. Dan saat digali ternyata itu cincin berlian untuk Kiriko. Kiriko yang menemukannya jadi salting. Tiba-tiba muncul Kapten John mengejutkannya. Jun pun dibawa oleh otak kembali ke peti mati. Akari pun mulai ingat dan bilang dia dibawa ke tempat yang ada kaca patri besar. Takeru bocil bilang kaca patri itu ada di gereja Sirakura. Lanjut Takeru bujang memboncing Takeru kecil dengan motor. Sedangkan Tomari mengeneri mobil jadul bersama ayah menuju ke sana. Karena Tomari tahu ini adalah hari kematian ayah Ryu, Tomari berpesan, Khusus hari ini tolong om jangan terlalu memaksakan diri ya. Sedangkan Triogo, Fukami dan Keiser udah tiba di markas Roid Mude dan berduel dengan Kroco-Kroco di sana dan dengan gampangnya membawa belurkan mereka semua. Asli OP parah. Saat Trio Go sedang asik menghajar para Kroco-Kroco, tiba-tiba muncul Ganma, Da Vinci dan Trio pentolan Roid Mude. Da Vinci bilang kalian para cacing takutlah pada dewa, wahai para malu bodoh. Fukami dan Go bersiap akan menggunakan ekon untuk menyerang Da Vinci. Ternyata malah nggak berfungsi. Alhasil malahan Go CS dengan gampangnya dihajar, digampari dan ditempelengi oleh Da Vinci. Lanjut mereka mengeroyok Da Vinci, tapi malah terlempar dan tergapar kena angin dari tangan Da Vinci. Asli lemah banget. Lanjut Da Vinci mengambil ikon Michelangelo dan Ravello yang terjatuh dan bilang, selamat datang kembali my friend. Chaser nanya, Go apa lo tau tentang Ravello? Go jatuh, mana gue tau saudara aja bukan? Chaser bilang, udah gue duga. Pikiran lo nggak terhubung dengan perasaan para toko itu, makanya ikonnya nggak bisa diaktifin. Go bilang, kenapa baru bilang sekarang kambing? Lanjut Go CS kena bogem oleh Red Mude. Sedangkan Takeru CS tiba di gereja Sirakura dan masuk ke dalamnya. Lanjut mereka menemukan ruang rahasia di bawah tangga dan masuk ke sana. Mereka pun menyusuri lorong yang akhirnya menemukan altar di mana Akari jadi tumbalnya sedang dirantai. Tiba-tiba Akari bangun dengan kesurupan dan bilang, kalian delat. Dan tiba-tiba memuntahkan bola astral dan akhirnya bola gaib itu berubah kewujudganma Da Vinci dan bilang, gue adalah Da Vinci, seorang dewa dengan kebijaksanaan dan kemampuan terhebat yang akan menguasai segalanya. Lihatlah kekuatan dari dewa. Lanjut mengularkan lukisan-lukisan Mona Lisa yang berubah jadi prajurit-prajuritnya. Ayah bilang, biar ayah yang ngurus mereka. Kalian urus Da Vinci. Lanjut ayah berduel dengan seluruh kroco-kroco bersenjatakan pedang plastik tersebut dengan kapaknya. Lanjut Takeru kecil membebaskan Akari dengan katana plastiknya. Dan Akari pun berhasil disadarkan. Sedangkan ayah dengan gesit dan barbaran mengkapak-kapak. Seluruh kroco-kroco gak tau diri disana dengan sangat enteng sekali. Asli OP parah. Lanjut ayah segera membawa Akari dan Takeru bocil ke sarang janda. Tomari bilang jika Da Vinci masih ada 10 tahun ke depan. Bukankah kita harus menghabisinya disini sekarang juga. Lanjut mereka berdua hensin jadi Rider Ghost dan Black Drive. Da Vinci bilang dewa menciptakan segalanya dan menghancurkan segalanya. Lanjut berduel dengan mereka berdua. Da Vinci menyerang mereka berdua dengan anginnya. Lanjut dengan puluhan lukisan Mona Lisa. Sehingga Drive dan Takeru sangat kewalahan. Lanjut Drive dan Ghost melakukan ultinya double rider kick. Da Vinci pun berusaha menahan ulti tersebut dan bilang. Mana mungkin dewa bisa kalah? Mustahil. Dan ternyata Da Vinci malah meledak dan tamat. Asli konyol banget. Menang bacot doang padahal skill NOB. Bersamaan seluruh Roid Mude dan Da Vinci di masa sekarang yang sedang dihadapi Go CS peran lansirna. Lanjut Go CS kembali ke form manusianya. CS pun tiba-tiba tumbang. Go nanya. Apa yang terjadi bro? CS jawab. Sepertinya Drive dan Ghost berhasil mengalahkan musuh di masa lalu. Sehingga distorsi ruang dan waktu kembali seperti semula. Meski lo NOB. Gue senang bisa bertarung bersama lo lagi. Selamat tinggal friend. Lanjut sirna dari sana. Gue hanya bisa meratapi kepergian best friendnya untuk kedua kalinya. Ke Takeru dan Tomari. Mereka kembali ke form manusianya. Lanjut tiba ayah dan Takeru bocil di sana. Tiba-tiba jatuh Da Vinci Icon di altar. Melihat itu dengan gembira Takeru bocil pun berlari untuk mengambil Icon Da Vinci tersebut. Tapi Ayah Ryu merasakan ada yang janggal dan langsung berlari mengejar Takeru bocil. Dan benar aja Ayah Ryu tertembak oleh Icon Da Vinci karena berusaha melindungi Takeru bocil dan tumbang. Tiba-tiba Da Vinci muncul lagi dari Icon tersebut dan bilang. Mengorbankan nyawa demi anak. Sungguh pria yang sangat bodoh sekali. Dengan emosi Tomari bilang. Jadi lu dan ibu kami. Da Vinci bilang. Dewa melakukan berbagai hayalan demi mengajari para manusia yang bodoh. Jadi pelajarilah. Arief Dersi. Lanjut terbang kabur dari sana. Ayah Ryu yang sekarat berwasiat ke Takeru bocil. Belajarlah dari jiwa para legenda dan bukalah mata batin. Lu pasti bisa dan Ayah percaya pada lu. Lanjut memberikan besi. Takeru kecil menangis dan bilang. Jangan pergi Ayah. Ayah pun memeluh Takeru kecil. Dan melihat Takeru bujang juga menangis dan bilang. Lu Takeru kan? Gue udah tau kok sejak awal. Lu udah tumbuh dewasa Takeru. Lanjut membuka portal waktu dan bilang. Sebenarnya Ayah lah yang memanggil lu kemari. Sekarang tugasmu disini udah selesai nak. Kembalilah ke asalmu. Takeru bilang. Gue gak bisa Ayah. Gak bisa menyelamatkan Ayah. Jangan tinggalkan aku sendirian Ayah. Hidup di masa depan. Tomari yang melihat portal akan menutup dengan berat hati menarik Takeru untuk pulang. Dan terpaksa menyerik Takeru masuk ke portal. Takeru pun berlindang air mata gak rela meninggalkan Ayahnya. Dan akhirnya Ayahnya pun tiada bersamaan. Takeru dan Tomari masuk portal dan tinggalkan Takeru kecil sendirian meratapi kepergian. Ayahnya sambil terus bilang. Ayah bangun. Bangun Ayah. Asli sedih banget. Tomari dan Takeru pun terlempar dari portal ke masa sekarang. Kau kami bilang. Gue jagoan kita udah kembali. Gue bilang. Kalian hebat. Udah ngalahin Da Vinci di masa lalu. Sehingga para roed muda dan Da Vinci di masa ini udah menghilang. Tomari bilang. Kami belum bisa mengalahkannya. Malah kami yang kalah telah oleh Da Vinci. Takeru bilang. Sayangnya gue gak bisa menyelamatkan Ayah gue. Kau kami bilang. Terus kenapa Da Vinci lenyap di hadapan kami? Tiba-tiba Tomari teringat kata Arief Dersi dan nanya. Kiriko apa lo tau arti kata Arief Dersi? Gue jawab. Dalam bahasa Itali artinya kita akan bertemu lagi. Mendengar makna itu Tomari bilang. Gue rasa dia merencanakan sesuatu di zaman sekarang ini. Onari pun menyuruh anak buahnya untuk menembak alat untuk bisa melihat Ganma. Dan bener aja ribuan pasukan Ganma sedang bergerak dipimpin oleh Ganma Da Vinci. Lanjut Da Vinci bilang. Udah 10 tahunnya akhirnya kita ketemu lagi untuk bernostalgia. Tomari bilang. Jangan ngaco. Kita baru aja ketemu. Da Vinci bilang. Bagi kalian emang sebentar. Tapi bagi gue-gue udah menunggu selama 10 tahun. Menunggu Takeru tumbuh menjadi Kamen Rider Ghost dan mulai mengumpulkan ikon para pahlawan. Takeru bilang. Jadi lo juga ngincar ikon? Da Vinci jawab. Kami akan menciptakan dunia yang sempurna untuk kami sendiri. Jadi maukah lo menyerahkan seluruh ikon yang udah lo kumpulkan ke kami? Takeru jatuh. Oh asudi. Pahlawan yang udah berjuang untuk dunia ini akan hidup dengan jiwa membara. Kekuatan dan jiwa para pahlawan gak akan bisa lo gunakan untuk kejahatan. Da Vinci bilang. Sebelumnya gue udah bilang untuk belajar dari kesalahan lo. Kalau gitu akan gue tunjukkan bagaimana cara menggunakan ikon yang sesungguhnya. Lanjut membangkitkan Michelangelo dan Raffaello dari ikonnya. Takeru C.S. pun bersiap hensin. Eh Tomari gak bisa hensin karena gak punya belt. Dia pun panik dan akhirnya teriak. Belt san tolong. Dan tiba-tiba muncul mobil Tridoron dari dalam tanah sambil membawa belt dan disambut Tomari dan bilang. Gue ingat 10 tahun lalu gue akan dibutuhkan disini dan sekarang juga. Jadi Tomari apa otakmu dalam top gear? Tomari dengan gembira jawab. So pasti dong. Lanjut mereka berempat pun hensin jadi Mike, Ghost, Inspector dan Drive. Lanjut mengajar seluruh kroco-kroco ganma bermodal golok plastik portable disana. Dan dengan gampangnya membawa belurkan mereka semua. Lanjut mereka menggampari dan mentempelengi para kroco-kroco gak jelas disana. Nah asli OP parah. Lanjut menerjangi mereka semua. Onari dan para cewek pun ikut membantu melawan para kroco-kroco disana. Ternyata Kiriko mahir bela diri dan dengan gampangnya membantingi mereka semua. Lanjut kroco-kroco ganma waktu terlempar terkena angin sepatu Kiriko. Asli angin sepatu OP parah. Spectre ternyata terkena serangan ular dari Michael Angelo dan dilemparkan ke batu karang sampai hancur. Asli lemah banget. Lanjut mengeluarkan beceng plastik besarnya dan balas memberondau Michael Angelo sampai terlempar ke batu sampai hancur. Asli OP parah. Sedangkan Ghost sedang asik mentampari dan mentempelengi Raffaello sampai terlempar lanjut membabak belurkannya dengan ban sepeda plus pelek-peleknya. Sedangkan Ghost dan Drev sedang mengeroyok Da Vinci. Emalan mereka berdua yang dikeroyok dan terlempar terkena tinjuan Da Vinci. Asli lemah banget. Lanjut Ghost dan Drev cengfom dan menyerang lagi dengan pedang dan bor plastiknya. Da Vinci nyantai aja dan sengaja nerima seluruh serangan mereka berdua dan udah pasti gak ngefek lah. Lanjut dengan tangan kosong meninju mereka sampai terlempar dan terkapar lagi. Asli lemah banget. Lanjut mengularkan ulti angin tornado. Alhasil keempat rider auto terbang terlempar dan terkapar. Lanjut drive cengfom bom mula dan menyerang Da Vinci CS dengan kecepatan cahaya senter. Merasa muak Da Vinci bilang dasar kurang ajar. Lanjut mereka bertiga gabung jadi form renaissance. Yakni form titan gabungan singa kuda dan sun gokong. Takeru bilang ini mah raksasa banget. Da Vinci bilang takut lah woy manusia lemah pada kami. Lanjut mengularkan ultinya dan membuka portal dari langit. Dari sana muncul hujan meteor dan muncullah ribuan bola api dari langit yang menghujani seluruh kota sampai jadi lautan api. Asli hope marah. Dan seketika langit berubah gelap gulita dan jadi malam. Ganma Soenji bilang jadi inilah dunia yang lo inginkan. Alain hanya diam aja sambil tersenyum misterius. Lanjut para rider CS terkena hujan bola api secara bertubi-tubi dan tentu aja terjadi ledakan dimana-mana. Asli kolosal banget. Seluruh rider berhamburan menghindari serangan tersebut. Begitupun para cewek dan onari berusaha sekuat tenaga menghindari ledakan-ledakan tersebut. Belum puas da Vinci titan pun mengajar mereka semua dan berhasil menangkap rider ghost dan bilang. Siapapun yang gak menyerah akan menerima akibatnya. Tomari coba menolong dengan memberondongnya dengan senjata plastiknya sambil bergerak secepat cahaya. Sayangnya tembakan dari beceng plastik drive gak ada yang mempan. Bahkan drive yang terkena hit. Sehingga auto terlempar dan kembali ke form dasarnya. Sedangkan ghost sedang diremas oleh da Vinci titan. Rider ghost bilang gue akan menghubungkan hidup gue ke masa depan. Itulah janji gue ke ayah. Saat genting tiba-tiba keluar bermacam-macam ikon dari tubuh Takeru. Lanjut mewujud jadi sosok ayahnya dan jadi jaket baru. Takeru bilang ayah maukah kau meminjamkan kekuatanmu padaku. Lanjut jaketnya membebaskan Takeru dari genggaman da Vinci. Lanjut berubah ke form full merah Deadpool. Jadi form Kamen Rider ghost 1000 Damacy. Drive pun ikut ceng ke form final Tridoron. Lanjut menaiki robot Iguana Striker dan menyerang renaissance monster Sudu Gokong. Lanjut memberondongnya dengan meriamnya. Ghost melompat dari kendaraannya sambil mengkapak kepala ganma renaissance. Lanjut drive menebas badannya dan bersamaan ghost menebas tubuhnya dengan tebasan omega. Alhasil Sun Gokong renaissance auto meledak dan tamat. Asli OP parah. Dan seketika kota yang terbakar kembali normal. Langit pun kembali cerah. Takeru bilang kita berhasil ayah. Tomari nanya apa maksud selamat menempuh hidup baru itu? Bel jawab artinya memiliki keluarga adalah sesuatu yang indah. Selamat ya Tomari. Sekarang gue bisa tidur kembali dengan tenang. Tiba-tiba damasinya berubah jadi ayahnya dan bilang Takeru gunakan perasaanmu yang kuat untuk menciptakan masa depan suram. Hubungkan hidup lu dan perasaan bucin lu. Lu pasti bisa gue percaya pada lu. Gue percayakan semua janda padamu. Lanjut menghilang Takeru bilang perasaan ayah akan selalu hidup dalam diri gue. Lanjut Takeru CS bersih-bersih kuil. Sedangkan di markas kepolisian kepala divisi bilang kita punya informasi tambahan tentang tersangka utama maling jemuran di TKP. Jadi ada yang bersedia jadi suka relawan. Tomari pun dengan yakin ngacung tangan dan bersedia. Dan saat berpapasan dengan Kiriko ternyata Kiriko udah memakai cincin pemberiannya. Yang artinya dia bersedia menikahi Tomari. Tomari pun tersenyum sangat bahagia dan bilang udah gue duga lu selalu terlihat manis saat tersenyum. Kiriko pun semakin bahagia tersipu malu. Dan akhirnya Tomari dan Kiriko menikah diadiri oleh Takeru CS. Dan tamat. Gimana? Seru banget kan? Jangan lupa like, komen, dan sub ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.